Kebakaran tewas dalam kebakaran yang melalap sebuah rumah sakit di kota Myriang, Korea Selatan terus bertambah. Data terakhir menyebutkan 37 orang tewas dan 8 lainnya terluka parah dan kini kondisinya kritis. Sebuah video amatir merekam kepanikan pasien, staff, tenaga medis dan warga sekitar rumah sakit. Sekurangnya 200 orang dievakuasi dari rumah sakit saat api telah melalap lantai dasar dan asap hitamnya membumbu hingga lantai teratas. Kebakaran ini tercatat sebagai insiden terparah dalam 10 tahun terakhir. Terima kasih telah menonton!